Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Kalau suara sebenarnya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran itu menyesuaikan suara kita sendiri Seumama kita ingin nada tinggi tidak masalah atau nada yang awal dari bayati tidak masalah Tapi bagusnya kita mulai dari bayati koror Jadi untuk mengetahui batas kemampuan suara kita tinggi atau tidak Itu minimal atau usahakan dengan ka'ud yang paling rendah Di antaranya caranya Agar kita kuat sampai ke bayati jawab-jawab Agar kita mengukur dulu seberapa tinggi suara kita Jadi caranya seperti ini guru kita mengajarkan bahwasannya cara untuk Ambil posisi nada bayati yang paling rendah itu saya pernah diajari Alhamdulillah Contohnya seperti ini tarik nafas ya Terus keluarkan Paling rendah Paling rendah Paling rendah Setelah itu Ta'ud A'udhu billahi minash syaitanir rajim Nah itu ya Jadi Itu trik Agar suara kita tidak pecah suatu saat ya Mari kita coba Paling rendah A'udhu billahi minash syaitanir rajim Terus bismillah Bismillahirrahmanirrahim Langsung aja ya Jadi Nada pertama itu bayati koror Ya Ingat-ingat bayati koror Paling rendah Wa min ayatihi An khalaqakum min turab Nah itu Nada yang paling rendah Bayati koror Usahakan seperti itu ya Paling rendah Tengah nafas dulu ya Tekan Setelah itu menyimpan ya Tekan Menyimpan ya Lalu dikeluarkan dikit-dikit ya Kita ulangi lagi ya Wa min ayatihi An khalaqakum min turab Ya itu ya Nah diusahakan seperti itu Setelah itu Apa Kalau sudah seperti itu Dicoba terus Dicoba terus ya Itu namanya bayati koror Oke Karena Terkadang tipe Suara kita bersama itu Tidak terlalu tinggi ya Nah ini insya Allah untuk Suara yang tidak terlalu tinggi ya Kita langsung ya Langsung ke bayati husseini Jangan pakai bayati nawa Boleh Asalkan menyesuaikan dengan Kondisi suara kita Kalau suara kita tinggi Tidak masalah Habis bayati koror Terus ke nawa Tapi kalau untuk Apa Untuk suara yang Mohon maaf Sekali lagi Yang tidak tinggi ya Itu bisa langsung ke Bayati husseini Contoh Contoh ya Terima kasih Nah itu usahakan nada yang kedua Yaitu Bayiti Khusani langsung Setelah itu Bayiti jawab InsyaAllah tidak tinggi tidak ya Kita langsung ya Nah itu namanya lagu Bayiti jawab ya Selanjutnya langsung ke Bayiti jawab Langsung dari ini aja Langsung Litas Kunu tidak masalah ya Litas Kunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Nah itu namanya lagu Bayiti jawab Selanjutnya kita langsung Untuk mohon maaf untuk kesempatan pagi hari ini Kita sampai ke Bayiti jawab Dan langsung ke Bayiti penutup InsyaAllah di session selanjutnya Akan kita sampaikan lagu selanjutnya Inna fi ذلك la ayat Alhamdulillah Itu adalah salah satu cara membaca Al-Quran Dengan tipe tergantung tipe suara masing-masing ya Kalau saya pribadi biasanya Menyesuaikan kalau untuk belajar di lawah Belajar awal-awalnya dulu Itu langsung ke Bayiti Ya Bayiti koror Terus Bayiti nawah Bayiti Huseini Bayiti jawab Dan Bayiti jawab Tapi kalau untuk Menyesuaikan suara kita Tidak terlalu tinggi Ini contohnya insyaAllah Akan mudah ya untuk ditiru ya Karena Biasanya kalau nada Bayati Bayiti koror Terus Bayiti nawah Terus Bayiti Huseini Terus Bayiti jawab Terus Bayiti jawab Itu biasanya untuk mohon maaf Untuk tipe-tipe suara yang tinggi Tapi kalau untuk Mohon maaf Tipe suara yang Tidak terlalu tinggi Itu bisa langsung ke Bayati Tadi kan lima ya Yang pertama Terus yang kedua Cuma bisa pakai Bayiti empat Tidak masalah Contoh Bayiti koror Terus langsung ke Huseini Nawahnya Tidak usah dipakai Tidak masalah ya Kalau untuk belajar Tidak masalah Kalau untuk tilawah pun Tidak masalah ya Terus langsung ke Bayiti jawab Dan Bayiti jawab Ya itu Itu adalah salah satu Metode Agar bagaimana Cara kita Melantunkan Ayat-ayat suci Al-Quran Dikarenakan Karena menyesuaikan Dengan kondisi kita Saat ini Yaitu Ataupun Menyesuaikan dengan Tipe suara kita Mungkin itu saja Kawan-kawan sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Doakan saya Agar istiqomah ya Dengan niat dan tujuan Untuk belajar bersama Al-Fakir Mohon maaf Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton